Ya pemirsa, seorang siswa magang dikabarkan tewas terjepit mesin hot press di PTSGS di Desa Sarangburung, Kecamatan Jalukom, Warojambi. Video amatir terjepitnya siswa tersebut beredar di media sosial. Dalam video yang berdurasi 2 menit 44 detik yang diterima redaksi CTV, tampak para karyawan panik dan mencoba menyelamatkan siswa magang yang diketahui dari SMK Negeri 1, Warojambi. Informasi yang didapat kejadian naas ini terjadi di PTSGS di Desa Sarangburung, Kecamatan Jalukom, Warojambi, pada Senin 31 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Siswa tersebut diketahui bernama Firman Syah atau yang akrab di Sapa Emen. Meski sempat dievakuasi dan dirawat di RSUD Raden Matahir, Jambi, Emen dikabarkan meninggal dunia pada Senin malam pukul 20.51 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Marojambi AKP Amradi membenarkan adanya kejadian di dalam PTSGS tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana korban bersama pihak main takes mesin sedang memperbaiki mesin hot press 2.3. Korban ikut memperbaiki mesin tersebut. Selanjutnya, pada saat monitor tersebut sedang memperbaiki, tanpa disadari mesin hot press 2.3 bergerak dan korban pada saat itu sedang berada di bawah mesin. Dan seketika badan korban beserta kepala terjepit ke bawah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian muka, lebam hitam karena panas mesin. Kedua mata bengkak merah, bagian punggung, kaki, dan dada alami luka lecet. Namun terkait hal ini, pihak PTSGS memilih bungkam saat awak media mencoba untuk konfirmasi. Tim Liputan Jek TV melaporkan.